Suatu ketika seekor rusa, betina yang sedang hamil tua, ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, suatu yang tidak terbayangkan terjadi, terdengar suara gemuruh petir dari langit, dan tiba-tiba tampaknya yang menembak ke belakang bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api daripada petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa yang lapar yang siap menerkamnya. Tidak ada pilihan selain satu, mati dimakan singa, mati terkena panah, atau mati terbakar, dan mati tenggelam karena melompat ke arah sungai yang deras. Yang jelas, bahaya sangat mengancam daripada berburu, penjuru, dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu apa yang harus dilakukan bersedih, dan merintih, menangis, dan menjerit, Atau ia harus berlari sementara, kondisinya begitu lumah, atau menyerah pada keadaan. Rusa pun pasrah, dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu apa yang terjadi? Kelat-kelat yang menyambar, mengganggu pandangan si pemburu, dan akhirnya panah yang dilesatkan pun, meleset dan mengenai singa yang lapar. Singa malang itu pun mati seketika. Tiba-tiba hujan yang datang begitu deras, dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari, mencari tempat berteduh, dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun, akhirnya melahirkan dengan selamat. Wahai sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi seakan tak memberimu kesempatan untuk bernafas lega. Masalah di pekerjaanmu, masalah dalam rumah tanggamu, masalah di jalan, masalah dengan anak kita, semua yang datang bersamaan. Seakan kamu tidak lagi berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus kau lakukan? Jadilah seperti rusa, biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan selebihnya. Serahkan kepada Tuhanmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur jalan kehidupanmu. Wahai saudaraku, sungguh Allah menyayangi hamba-hambanya. Yang melebih kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalah-masalahmu. Dan Allah pula yang akan menyembuhkan seluruh luka-lukamu. Jangan pernah berkata, Aku memiliki masalah yang besar. Tapi katakanlah, Wahai masalah, Aku memiliki Tuhan yang maha besar. Wallahu'alam.